Intro Mendekati perayaan Tahun Baru Imlek, salah satu toko di kawasan Jalong Perjen Katamso, Medan Sumatera Utara Menyediakan keperluan pernak-pernak Imlek di serbu pengunjung untuk mencari kebutuhan Tahun Baru Imlek Kepadatan pembeli ini telah terjadi sejak satu minggu kemarin Toko ini terus dipadati para pengunjung khususnya warga Tionghoa yang datang dari Medan maupun dari luar daerah kota Medan Dalam mencari berbagai bentuk pingkisan pernak-pernak Imlek dalam menghiasi rumah, perkantoran maupun sebagai oleh-oleh kepada teman Berbagai macam jenis pernak-pernak Imlek ditawarkan di toko ini Pada umumnya, pernak-pernak yang paling banyak diburu pada tahun tukus logam ini Yang dilangkan lapion, bunga sakura, ampau bergambar tikus yang redentik berwarna merah dan berbagai pernak-pernak kiasa lainnya Alliancia, pemilik toko mengaku Kepadatan pembeli telah terjadi sejak satu minggu celang perayaan Tahun Baru Imlek Dan dibandingkan hari biasa, peningkatan pembeli di toko memiliki yang mencapai 10% dari hari biasanya Terima kasih telah menonton! Untuk peningkatannya itu sejak minggu lalu, yang hari Kamis, Jumat, sampai hari ini adalah peningkatannya Karena sudah mendekati hari ini Sampai kapan? Diperkirakan sampai tanggal 23, itu akan masih rame gitu Untuk perbandingannya dengan hari biasa? Untuk perbandingan hari biasanya, ya memang ada dibandingkan yang lalu itu adalah peningkatan sampai 10% ke atas Yang tahun lalu bang? Ya, kalau dibandingkan tahun lalu ya sekitar 55% lah Karena setiap tahun mereka tetap itu ganti-ganti hiasan-hiasan dekorasi baru Sejak memasuki perayaan Imlek, toko penjual pernak pernik kebutuhan Imlek di toko dalam sehari Mampu menjual ratusan jenis pernak pernik Imlek dengan berbagai jenis Mengenai harga pernak pernik khas Imlek dijual di toko ini Sangat bervariasi mulai dari harga Rp 5.000 hingga Rp 500.000 Sampai jumpa di video selanjutnya